oke oke teman-teman aku kali ini oke teman-teman kali ini aku lagi sama siapa aku mau nanya harga baju kamu berapa 55.000 ini ya celana berapa celana 45 45 sepatu ini ini sendal berapa 35 total berapa enggak tahu enggak tahu bodoh amat bilang follow eh apa subscribe channel ini bilang jangan lupa jangan lupa like like comment dan subscribe bilang gini siu siu siu-siu 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 lagi sama siapa bang namanya siapa bang mas jomblo mas jomblo oke kalau mau nasi goreng itu nah itu enak banget deh itu ada resep masa lalu dengan kenangan waduh what's up sobat miskin balik lagi bareng gua paulusi tanggang di channel gua awl oke di video kali ini gua lagi-lagi bikin berapa harga outfit anak ob karena banyak banget diantara kalian yang minta bikin part part 2 nya bikin part 2 nya tapi yang berbeda kali ini target gue itu Mabah Mabah jadi berapa harga outfit Mabah Universitas Prewijaya gimana sih outfitnya Mabah pasti penasaran nih pasti penasaran deh let's go Oke teman-teman kali ini aku lagi sama siapa kenalan dulu kita Ayo boleh lihat kamera Oke fakultas siapa nih dari fakultas peternakan Fakultas peternakan angkatan berapa 2019 berarti Mabah Mabah Oke kali ini aku mau nanya outfit kamu boleh ya harga outfit kamu boleh 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 sebelumnya selesanya dari mana dari Malang dari Malang sini Oke kita mulai ya enaknya dari mana dulu nih dari bawah Oke dari bawah dulu deh dari bawah dulu nih sepatu beli berapa tuh sepatu beli berapa ya 150 kali 150 oh kira-kira 150 pakai sepatu 150 ya terus ke ke celana nih celana berapa tuh lupa ya berapa ya kira-kira gitu berapa 200 boleh lihat kamera 200 an ya terus ke jaket-jaket jeans berapa nih jaket 300-300 jadi tadi sepatu 150 karena 250 tambah ke mana nih ke kaos tuh berapa tuh kaosnya mungkin sekitar 100-an mungkin 100-an jadi 750 gitu ke put-back nih tas put-back berapa cuma 50 doang 50 800-an boleh lihat put-back 50 oke terus apalagi nih pakai jam nggak nggak pakai nggak pakai jam udah semua ya Gaspers berapa nih 35 30 totalnya segitulah 800 sekian oke oke aku mau nanya pendapat kamu dengan outfit kamu kayak gini ke kampus itu sebagai mahasiswa baru berlebihan atau nggak kalau yang berlebihan enggak sih soalnya akhirnya kan apa ya aku kan cuman penampilan kayak gini cuman enggak cuman buat ke kampus keluar juga iya dan juga ini nggak dipakai buat sekali doang jadi tiap hari kan juga pakai terus menurut kamu kuncinya style itu apa sih kenyamanan harga atau kualitas atau apa kenyamanan sama kualitas sih Oh jadi lebih milih harga atau kualitas harga 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 murah harga mahal nih harga murah murah tapi kualitasnya bagus emang Indonesia suka kayak gitu ini aku tayangin di YouTube nggak apa-apa nggak apa-apa oke makasih oke teman-teman kali ini aku lagi sama siapa namanya kenal duk ebay ebay dari fakultas mana nih hukum hukum ya angkatan berapa 2019 2019 ya oke kali ini aku mau nanya berapa harga outfit kamu boleh atau tak boleh boleh ya udah mulai nih mungkin dari atas dulu kacamata ya kacamata kamu beli berapa tuh ini 250 250 oke kita turun ke baju baju ini setelan sama telana tapi caranya di rumah ini sama setelan 700 sama barang sama telananya selananya jadi baju sama celana 700 jadi total 950 ya sama kacamata kaosnya berapa nih kamu beli sini brand lokal punya temanku itu harganya 110 110 jadi total ada sejuta 60.000 ya segitulah terus ke mana nih oh jam dulu mungkin jam semai apa nih ini jam gunung-gunung jam semai ini harganya sejuta 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 ya bisa dilihatin oke ini sejuta ya oke oke kira-kira totalnya ada 2 juta 60.000 oke ke celana nih berapa celana ini 300.000 jadi 2 juta 360.000 kok sepatu nih sepatu ini Eagle Eagle biasa 720 720 Eagle biasa ya 720 jadi ada total ada 3 juta lebihan lah oke jadi aku mau nanya nih pendapat kamu dengan outfit kamu kayak gini sebagai mabak itu berlebihan atau enggak menurut kamu iya ini style ku seluruh saya tapi enggak berlebihan seharusnya seharusnya enggak terlihat mahal sebenarnya biasa aja kamu biasa aja kamu nyaman gak pakai yang sekarang ya nyaman aja emang udah biasa udah biasa dengan outfit kamu kayak gini kamu pede enggak sih kampus ya beda-beda aja sebenarnya beda-beda aja ya ada masalah apa-apa jadi intinya kalau mau ke kampus itu outfit harus gimana sih yang penting nyaman enggak udah harganya berapa ya udah yang penting enjoy aja yang penting enjoy ya oke kalau dilihatin ya biarin aja oke lebih pede ini ya oke ini aku tayangan di YouTube enggak papa enggak oke makasih sama-sama oke teman-teman kali ini aku lagi sama Mbak siapa nama-sama Wardah Mbak siapa Wardah Mbak Wardah oke kenalan dulu aku aku Pawel dari fakultas mana Mbak aku fakultas kedokteran fakultas kedokteran angkatan berapa 2019 2019 mabak-mabak asalnya dari mana Mbak dari Jakarta dari Jakarta oke ah kali ini aku mau nanya berapa harga outfitnya kamu boleh enggak boleh sih tapi aku enggak tahu sama sekali enggak papa kisaran aja gitu enggak apa-apa ya ya kita mulai dulu dengan nih dari dari bawah dulu ya kali ya dari bawah dulu ya sepatu mungkin berapa tuh sepatu Puma Puma paling satu komaan satu komaan berapa tuh satu koma berapa tuh kira-kira mbak berapa ya 1,3 1,3 ya itu belinya tahun kapan mbak satu tahun atau dua tahun yang awal satu tahun dua tahun yang awal berarti sepatu tadi 1,3 ya mbak naik ke celana nih itu berapa rok aku enggak tahu sama sama sekali enggak tahu enggak taunya kenapa nih karena bukan apa yang beli ini ya jadi roknya enggak tahu naik ke pake gisper enggak ya ke meja nih berapa mbak meja mungkin 300 300 jadi 1,3 tambah kemejanya 300 jadi 1,6 ya mbak terus ke tas nih tas apa tuh mbak kanken kanken itu berapa tuh waduh berapa tuh kanken berapa ya berapa tuh mbak mungkin 1 atau 2 1 atau 2 1 lah pokoknya oke jadi totalnya ada 2 2,6 ya mbak itu kalau harga tasnya sejuta oke aku mau nanya nih menurut-menurut mbak dengan outfit kayak gini sebagai mabak itu berlebihan atau enggak tergantung orangnya sih tapi kalau aku biasa aja dengan outfit kayak gini biasa aja ya kunci mbak sendiri kalau ke kampus itu outfit yang gimana mau nyamannya atau mau lihat dari harganya atau gimana sesuai yang peraturan yang berlaku sesuai peraturan oh iya kalau FK tuh nggak boleh pakai itu ya mbak nggak boleh nggak boleh pakai jeans ya iya nggak boleh harus gimana tuh harus bajunya tuh harus yang berkerah ya tuh mungkin semua fakultas menggunakan bentuk apa yang cewek itu harus pakai rok rok kalau cowok harus pakai celana bahan bahan oke ini aku upload YouTube nggak apa-apa iya oke makasih mbak makasih ya makasih oke kali ini aku lagi bersama siapa Rifky oke dari fakultas mana nih film film angkatan berapa angkatan bahwa ya 2019 oke kali ini aku mau nanya arga outfit kamu boleh nggak ya boleh 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 oke kita mulai ya mungkin dari atas dulu dari atas dulu kacamata berapa nih kacamata giardano berapa tuh 1,5 itu kacamata giardano 1,5 oke turun ke jaket nih jaket-jaket nih lupa namanya mungkin sekitar harga berapa tuh ya berapa tuh 400 lah tapi diskon 3,5 jadi ya oh diskon 3,5 jadi tadi kacamata 1,5 tambah 3,5 1850 ke meja nih berapa tuh ke meja ini 120 lah 120 jadi 1,9an lah ya kan terus ke mana nih ke celana nih celana ini celana bikin sih sama jahitan 200 jadi 2 satuan terus ke sepatu nih sepatu apa kan tuh sneakers itu 1,1 1,1 1,1 setelahnya 3,2an terus ke jam nih jam apaan tuh? di ww tapi lupa dibeliin soalnya oh dibeliin kira-kira itu berapa tuh? ya umumnya berapa sih? berapa ya di ww ya berarti 1,1an juga lah 1,1an jadi 4,5 lah gitu ya tas belum ya tas tas? tasnya airwalk apa tuh? airwalk boleh diliatin? oke oke udah itu harganya berapa? kemarin 250 jadi total ada 4,4 kian lah gitu oke aku mau nanya pendapat kamu sebagai mahasiswa baru kayak gini ke kampus berlebihan atau enggak? ehh sebenarnya kalo untuk style sih menurut saya gak masalah sih gak masalah ya? iya suali memang ada yang terlalu heboh-heboh banget hype gitu? hype banget, ada pake kalung lah sih iya 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 itu berlebihan ya menurut kamu dengan outfit kayak gini worth it atau nggak? ehh sebenarnya kalo sederhana pun juga masih dibilang outfit sih yang penting nyaman aja dipake nyaman intinya nyaman ya ehh terus tanggapan kamu tentang orang-orang yang ke kampus pake pakaiannya hype gitu? ehh tanggapan ya? iya mungkin dia mau ke kampus apa mau ke ini ya? mau ke tempat-tempat yang pameran gitu ya ya gimana ya? gak enak juga diliat gitu bener-bener ehh ini aku upload youtube gak apa-apa? gak apa-apa oke makasih atas waktunya iya makasih thank you oke kali ini aku lagi bersama siapa? Nadia siapa mbak? Nadia mbak Nadia itu dari fakultas mana mbak? FTP FTP angkatan? Mabah Mabah oh Mabah ya oke Mabah asalnya dari mana mbak? Jakarta dari Jakarta oke kali ini aku mau nanya harga fit boleh gak? boleh boleh ehh kita mulai nih dari mana dulu ya enaknya? dari bawah dulu kali ya? dari bawah dulu dari bawah dulu sepatu nih berapa nih mbak? ini flat shoes biasa sih flat shoes biasa? 2,5 2,5 2,5 juta 500, 250 250 oh 250 oke terus ke? naik nih ke celana ke celana berapa mbak? ini 300 300 300 jadi 250 sampai 300 550 oke naik ke mungkin ketinggang ketinggang biasa sih gak tau lupa lu gimana? gak tau lupa terus ke sweater nih sweaternya ini berapa ya? berapa? minjem minjem berapa nih? oh di bawahnya nih rasanya berapa ya? gak tau mas lupa ini beneran lupa? iya beneran lupa ada lagi oh itu tas ini top bag gitu sih mas berapa ya? 120 120 jadi ada 670 itu ada kacamata tuh boleh tuh kacamata berapa tuh? berapa ya? lupa banget sih udah lama bikinnya? udah lama? udah lama? 7,5 7,5 750 iya jadi tetap 1,5 oke aku mau nanya nih pendapat mbak dengan outfit kayak gini sebagai mbak pede atau enggak? iya sebenernya yang penting nyaman aja sih mbak nyaman aja jadi kuncinya kalo style itu ke kampus nyaman nyaman aja nyaman lebih mentingin harga atau kualitas? kualitas dong kualitas outfit kayak gini menggabarkan anak OB gak? yang dibilang orang tuh anak OB biasa aja sih kayaknya biasa aja sih berarti yang dibilang orang itu enggak bener ya? iya kayaknya itu orang-orang tertentu doang kali ini aku upload youtube ke bapak? apa-apa oke makasih mbak makasih oke teman-teman kali ini aku dapat lagi teman namanya siapa mbak? oke kenal mbak? mbak Shela dari fakultas mana nih? FEB FEB angkatan? putih hitam biasanya mabah ya? mabah ya kan? putih hitam ini ya nah kali ini aku mau nanya berapa harga outfit mbak? boleh gak? boleh boleh walaupun putih hitam gak apa-apa nih ya gak apa-apa oke kita mulai ya dari mana dulu enaknya nih? dari meja oke meja dulu meja berapa mbak? 120 nih kayaknya 120 oke ke jaket? jaket 120 juga 120 juga jadi total 240 turun ke celana nih? celana 200 200 jadi 440 oke ke atas nih atas nih berapa nih mbak? 150 serius 150 oh jadi totalnya ada 590 oke sepatu kali ya? sepatu berapa mbak? sepatu 7,5 kali ya 7,5 7,5 tadi totalnya ya totalnya 1,4an lah gitu sama pake jam gak? enggak ya? pake oh dw itu berapa mbak? 2,1 kayaknya 2,1 oke namtech berapa mbak? waduh namtech berapa tuh? 5000 5000 totalnya ada mungkin 3,3 juta lebih lah oke walaupun putih hitam nih mbak fakulasi EVB ya? hmm pendapat mbak tentang mahasiswa yang mahasiswa baru nih yang ke kampus stylenya hypebeast gitu gimana mbak? yang gak apa-apa sih kan kuliah itu bebas ya bebas menginstresikan diri mau pake apa aja gak apa-apa selama gak mengganggu orang lain oke dengan outfit mbak kayak gini ke kampus worth it gak? walaupun putih hitam nih worth it worth it jadi intinya kalau ke kampus itu apa sih mbak? kalau outfit hitam? kenyamanan atau? iya kenyamanan yang pasti pede maksudnya jadi sendiri sendiri harus pede pake apa aja oh gitu ini aku upload di youtube gak apa-apa gak apa-apa oke makasih mbak oke kali ini aku lagi sama siapa? Keisha oke salaman dulu iya keisha keisha fakultas apa mbak? ilmu budaya ilmu budaya angkatan berapa? angkatan 2019 mbak ya iya mbak asalnya dari mana? dari Jakarta dari Jakarta oke aku mau nanya nih harga outfit kamu boleh atau enggak? hmm iya boleh 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 nih? iya boleh oke boleh oke kita mulai mungkin ya dari mana dulu ini enaknya? dari dari bawah ini dari bawah ini sepatu aku pake sepatu Puma ini kisaran harga 800 ribu mungkin 800 ribu oke itu Puma 800 ribu naik nih ke celana dulu berapa nih? celananya 400 ribu karena aku beli di Jakarta pulen ber 400 ribu 400 ribu cuy 400 ribu jadi total 1,2 terus naik ke itu dulu ini ketinggal nih berapa? 50 ribuan 50 ribuan tadi berapa tuh? 150 ribu terus ini nih ke kaos maksudnya sih 35 ribu karena aku beli di kayak tempat trip shop gitu 35 ribu iya jadi tadi totalnya 1,2 segitulah pokoknya bodo amat lah terus ke ini ke meja sama aku juga dari trip shop 35 35 juga jadi total 1,3an lah ada yang belum gak? udah jam kayaknya yang menarik nih berapa tuh? ini Apple Watch berapa? harganya berapa? berapa? biar kita tahu gitu sekitar 5 mungkin 5 apa nih? 5 ribu 500 ribu 5 jutaan oh 5 juta jadi totalnya ada 6 jutaan lah oke aku mau nanya nih pendapat kamu outfit kamu kayak gini ke kampus sebagai Maba itu berlebihan atau gak? biasa aja sih kadang-kadang aku cuma pake kaos soalnya jeans biasa aja menurut aku sih biasa jeans tapi jamnya Apple Watch gitu biasa aja menurut kamu iya terus dengan outfit kamu kayak gini ke kampus pede atau apa? pede-pede aja sih soalnya kebetulan juga di fakultas aku lumayan enak gak yang kayak fakultas lain terlalu ribet gitu jadi ya santai-santai aja santai-santai aja terus pendapat kamu intinya ke kampus itu outfit harus gimana sih? menurut aku sih yang nyamannya ada dipake karena kan kalau banyak kegiatan kan terus kayak pindah dari gedung sebelah ke gedung sebelah jalan kan jadi yang nyaman aja dipake yang nyaman oke makasih atas waktunya kali ini ini aku Apple Watch YouTube gak apa-apa? iya gak apa-apa oke selamat lagi makasih oke teman-teman itu video kali ini semoga kalian suka dan gue lagi sama siapa bang? namanya siapa bang? Mas Jomblo Mas Jomblo oke ada pesan-pesan buat orang-orang yang Jomblo disana bang? kalau kamu yang Jomblo gak usah nipu-nipu mantan kamu cukup kamu makan saja makanan ini nah ini jajanan para Jomblo kalau ingin dapet pacar ingin salat saja kalau putus kalau mau putus bisa makan bak mie atau nasi goreng kalau mau nasi goreng itu? nah itu enak banget deh itu ada resep masa lalu dengan kenangan waduh oke bilang jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa like, komen, dan subscribe like, bla 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 ulang lagi yaa udah lah gak bisa kayak gitu sudah kamu makan ini saja oke see you and bye bye